Jadi kita tidak tahu ada apa rahasia dibalik itu Bahwa para awliya-awliya di masa itu Banyak sekali yang masuk Indonesia dari mulai wali songo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita oleh Allah disampaikan Ke taman-taman surga Iaitu makamnya para ulama' Makamnya para awliya-awliya Allah Terutama gurunya para ulama sayuhusuyuh Guru kita semuanya Dan gurunya para ulama' habaib juga Yaitu yang mulia Al-imamaini dua imam, imam besar Yang ini menjadi kebanggaan umat Islam Karena ulama' Yang seperti beliau Sangat sulit di setiap masa ditemukan Para awliya banyak Tapi para awliya yang mendidik, mentarbiah Dari mulai ilmu syari'ah, tariqah sampai hakikah itu Sangatlah sulit Beliau al-imamain Adalah dua pendidik sejati Yang sulit di masanya Atau ketika Sayyid Muhammad bin Syed Alawi al-Maliki Dari makkah beliau ziarah kesini Beliau bercerita Di hadapan umum Bahwa umat Islam di Indonesia ini Aos bersyukur kepada Allah Dengan adanya sosok beliau Beliau ini Sulit sekali Sulit sekali Yang pertama adalah Al-imam Al-Habr Al-Qutub Gelar beliau Al-imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Gadir Bin Ahmad Bilfagih Radiyallahu wa ta'ala'alu Beliau dari sana, dari Tarim Beliau salah satu Ulama besar di sana Salah satu Oyunut Tarim di sana Di masa Al-imam Ali Al-Habshi Radiyallahu dan murid Daripada beliau Dan juga murid daripada Para awli-awliya Kubar Di saat itu Beliau hijrah kesini Demi apa? Beliau demi menjalankan Tugas suci dari Allah Demi menjalankan Tugas suci dari datuknya Sayyidina wa maulana Muhammad S.A.W Dan mengikuti jejak datuknya Sebagai Mubalig Sebagai da'i Yang menyampaikan risalah Sebagai mu'alim Yang mendidik umat Yang mana dari Tarim Dari Hadrombaud Dari Yaman itu Tersebarlah ke seluruh penjuru dunia Termasuk Indonesia Para wali Songo Dari sana Semuanya Jadi yang menyebarkan Islam Kebanyakan Di tiap negara itu Adalah Ahlul Baitnya Rasulullah S.A.W Banyak yang bukan Ahlul Baitnya Yang menyebarkan Di berbagai negara Namun Yang terbanyak Kalau kita telah Di setiap negara Adalah Ahlul Bait Jadi yaitu Zurriyah Keturunan Baginda Sayyiduna wa maulana Muhammad S.A.W Dan kalau kita lihat Ternyata Subhanallah Itu yang jalurnya Dari Yaman Masuk Gujarat India Dari Yaman Masuk Afrika Dari Yaman Masuk Semuanya Termasuk Nusantara Nusantara itu Indonesia Termasuk Brunei Singapura Dan juga Malaysia Negara-negara yang lainnya Ini Dari Yaman Nah Lalu Dari Yaman ini Di Indonesia Subhanallah Sangat banyak sekali Jadi Kita tidak tahu Ada apa Rahasia Di balik itu Bahwa Para awliya Awliya Di masa itu Banyak sekali Yang masuk Indonesia Dari mulai Wali Sangat Dan Kita tidak tahu Ada rahasia Apa Bagi umat Islam Di Indonesia Cuma Buya pernah Ketemu Di Madinah Al-Munawarah Dengan Mursyid Tarikah Di Cerambi Makom Rasulullah S.A.W S.A.W Yaitu Syekh Usman Rahmatullahi Rahmatan Al-Mirgani Beliau Ketemu Pas Buya Pulang Sejarah Nabi Di Serambi Makom Nabi Lagi Kumpul Ulama Ulama Dari Sudan Saat Itu Lalu Beliau Salam Lalu Beliau Mengundang Duduk Bersama Sejenak Lalu Beliau Cerita Antum Dari Indonesia Saya Punya Rahasia Saya Bersumpah Kata Beliau Demi Allah Di Hadapan Rasulullah S.A.W Beliau Bersumpah Di Hadapan Babu Salam Kumpulnya Semuanya Di Serambi Masjid Nabi Guru Saya Kata Beliau Mursyid Tarikah Guru Saya Saat Itu Ziarah Kemakum Rasulullah S.A.W Kehujrah Syarifah Bersama Para Awli Awli Saat Itu Lalu Ketika Berziarah Allah Memperlihatkan Bertemu Dengan Rasulullah S.A.W Melihat Rasulullah S.A.W Lalu Guru Saya Masuk Kemakum Kehujrah Syarifah Dan Bertemu Dengan Rasulullah S.A.W Selanjutnya Guru Saya Bertanya Kepada Rasulullah S.A.W Karena Dimakum Rasulullah S.A.W Menjadi Lautan Manusia Sepanjang Mata Memandang Menuh Dihujrah Syarifah Itu Sudah Tidak 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 Ada Batasannya Berjuta Juta Manusia Yang Berkumpul Dan Macem Macem Dari Kulitnya Warna Kulitnya Dari Wajah Wajah Negara Negaranya Lalu Saya Melihat Kata Guru Saya Saya Melihat Yang Terbanyak Itu Wajahnya Ini Saya Tidak Kenal Ini Orang Mana Yang Terbanyak Sekali Lalu Saya Bertanya Kepada Rasulullah Salam Kata Gurunya Ya Rasulullah Man Haula Siapa Mereka Ini Rasulullah Itu Yang Terbanyak Jumlahnya Rasulullah S.A.W Menjawab Haula Ahbabi Min Andalusia Mereka Adalah Kekasih Kekasihku Dari Indonesia Kata Syekh Usman Ini Demi Allah Saya Baru Kali Ini 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 Dirahsiakan Saya Baru Kali Ini Saya Cerita Ini Jadi Kita Bangsa Indonesia Umat Islam Harus Bersyukur Kepada Allah S.W Karena Semuanya Disambungkan Kepada Rasulullah S.W Disambungkan Kepada Allah Melalui Ahlul Bet Melalui Ahlul Bet Melalui Para Walis Terus Teruntum Merud Melalui Ahlul Bet Dan Setelah Itu Berdatangan Para Awliya Allah Dari Yaman Sampai Putera Cucunya Habib Ali Habsi Kan Di Solo Sampai Wafatnya Di Sini Itu Pokoknya Dimana Tersebar Di Indonesia Ini Termasuk Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Disini Beliau Memilih Di Malang Lalu Mencetak Para Awliya Di sini Di masanya Mencetak Para ulama Di masanya Termasuk Yang bertemu Dengan 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 Beliau Adalah Abu Ya Abu Yahya Al-Marhum Yang bertemu Dengan Al-Imam Al-Habr Karena Di masanya Dan Juga Putra Beliau Yang ini Menjadi Cahaya Bagi Umat Islam Di Muka Bumi Ini Wabil khusus Bagi Indonesia Itu Al-Imam Al-Hafid Al-Imam Al-Hafid Ini Sulit Di Muka Bumi Ini Hanya Satu Dua Yang disebut Al-Hafid Al-Hafid Itu Bukan Bukan Gelar Hafid Quran Kalau Hafid Quran Kan Banyak Anak-anak Kecil Bisa Hafid Quran Al-Hafid Ini Bukan Sekedar Menghafal Hadith Tapi Menguasai Beliau Dengan Sanad Sanad Dengan Rawinya Dengan Semua Torikoh Jalan Jalan Hadith Sampai Kepada Rasulullah Sallallahu Al-Alihi Assalam Al-Hafid Ini Yang Menghafal Berapa Ratus Ribu Seratus Ribu Hadith Tapi Ini Sedikitnya Seratus Ribu Hadith Itu Dengan Sanad Dan Rawih Namun Beliau Sendiri Al-Imam Al-Hafid Pernah Pernah Cerita Sebelum Wafid Pernah Cerita Sebelum Wafid Bahwa Di rumahnya Itu Kamarnya Kitab 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 Serumah Kitab Beliau Pernah Mengatakan Saat itu Kira-kira Tahun Berapa Abu Yahya Itu Saat itu Sama Abu Yahya Yahya Juga Beliau Mengatakan Bahwa beliau Sudah Hafal Hadith Itu 7 Juta Hadith Jadi Hatta Hadith Yang Do'if Dihafal Hadith Yang Mauduh Nya Saja Dihafal Yang Mauduh Nya Dari Berbagai Jalan Dan Beliau Menghafal Kitab Kitab Ulama Fatwa Ulama Kitab Kitab Yang Serumah Beliau Berkata Andai Kata Semua Kitab Kitab Ini Terbakar Kata Beliau Saya Tidak Kehilangan Ilmu Karena Semuanya Sudah Saya Hafal 1 2 6 6 9 10 11 12